Oke baik teman-teman semuanya kemarin ketika pelantikan Prabowo dan Gibran Mbak Amin itu hadir teman-teman Nah disitu ternyata Mbak Amin itu diundang teman-teman Sebagai mantan ketua MPRRI Nah setelah menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran Mbak Amin itu menghadiri acaranya Rafi Harun dan kawan-kawannya Dan disitulah mulai beraksi Mbak Amin Mbak Amin ini berharap Pak Prabowo ini segera wakilnya itu diganti ya Yaitu Gibran Raka Bubing Raka itu segera digantikan sama yang lain Nah ini kan cukup aneh ya kan Dan sangat lucu Gimana teman-teman nih ya Coba kita langsung aja tonton videonya Opung Parbelak Bagaimana menurut beliau harus tonton sampai selesai Biar tidak gagal paham Hari ini di berbagai macam media sosial manapun Kutengok baik di TikTok, Youtube, Facebook dan lain sebagainya Banyak kali video yang lewat Yang menunjukkan betapa antusiasnya warga Solo Menyambut kedatangan Joko Widodo Luar biasa kan Dan juga beliau juga sudah memberikan testimoni Biasanya dari bandara 15 menit sampai ke rumah Ini empat jam Bayangkan lebih lama dari nunggu bansos Ya itulah antusiasnya warga Antusiasnya masyarakat ya Betapa saat ini sosok yang dicintai Datang kembali ke kampung halaman Biar tahu kalian jujur aja aku bilang ya Baru ini ada presiden disambut masyarakatnya Dengan begitu meriahnya Dengan begitu sukacitanya Bahkan Amin Rais pun kalau sempat dia presiden 3 periode Gak ada kayak gitu sambutan masyarakat Kalau misalnya Yarlah dulu berangan-angan berandai-andai dia Biar senang hatinya Ya kita bisa lihat juga bagaimana ya video Pisah sambut yang dilakukan oleh Presiden yang baru terhadap presiden yang lama Beliau mengantarkan presiden Joko Widodo Menuju ke bendara Halim Perdana Kusuma ya Kalau bisa dikatakan ya luar biasa lah Sampai ada satu staffnya Staff dari Bapak Jokowi Ketika dia masih menjadi presiden Itu seorang perempuan yang bisa dikatakan Dia perempuan tangguh Karena apa Semua yang atur catol apa segala macam Itu adalah beliau ya Ibu apa ya aku lupa namanya Tapi tangis beliau itu pecah Ketika dia mengantarkan Bapak Jokowi Ya ke Halim Perdana Kusuma Jadi artinya apa Beliau ini memang Bukan hanya dicintai masyarakat Ya Betul Yang kata orang-orang sana pencitraan Orang dekatnya pun juga Sangat mencintai Bapak Jokowi Iya kan Itu dia Itulah saki Gak bisa mau Apa namanya Gak mau berpisah dengan orang Yang bisa dikatakan Sudah memiliki jasa banyak Ya Memiliki bakti yang banyak Untuk bangsa ini Iya Dan tau kalian lihat Ya Kan ku bilang kemarin itu Amin Rais datang Waktu bilang tiga Duduk di barisan Si Yusuf Kala Aku juga heran ngapain Gawain Lu Lupa Rupanya dia mantan Ketua MPR Tahun 19 Sampai 2004 Kalau gak salah Iya Tapi itu kan 20 tahun yang Ya tapi Itu lagi manapun juga Ya Presiden Wakil Presiden Ketua MPR DPR Yang masih hidup Dipersilakan Dan juga Diberikan undangan Untuk datang Tapi tau gak kalian Datang pun dia disitu Balik lagi dia Kacar aja Si Refli Harun Bukan yang positif Yang disampaikan Ya gak Enggak Disampaikannya Apa yang dibilang Cerita lah dia Waktu Apa namanya Disebutkan nama Bapak Prabowo Dan juga keluarganya Yang semuanya Tepuk tangan Ketika Disebutkan Dan disorot Kamera Nama keluar Apa nama Disorot kamera Itu Anak-anak Joko Widodo Ada Kaya Sang Ada juga Bobby Dan juga keluarganya Yang lain Semua teriak Dari mana Dapat isu itu Kawan itu Entah karena Dapat Dia Makanya Teriak Orang Selama Amin Rais Masih hidup Dan juga Berbicara Di depan Layar kamera Tidak satupun Yang bisa Kalian Percaya Entah Surakan itu Sama dia Tidak tahu Juga Kan begitu Itu dia Makanya Dan juga Apa Dibilangnya Dibilangnya Nanti kita Minta sama Bapak Prabowo Supaya Diperhatikan Bapak Prabowo Bapak Prabowo Bapak Prabowo Bapak Prabowo Astagfirullah Hanya akan Menimbulkan Petaka Lebih lama lagi Nah jadi Kita minta Atas nama Kita semua Tolong Diperhatikan Pak Prabowo Jadi Kalau bisa Tiga bulan Setelah ini Segera Dikanti Lupakan Sama sekali Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Digantikan Tiga bulan Digantikan Percuma Manusia Kayak gini Berarti Selama ini Dia udah lupa Apa isi dari Undang-Undang Apa isi Tentang Bagaimana Apa Apa Yang bisa Membuat Presiden Wakil Presiden Diberhentikan Enak aja Tiga bulan Kalau gak sur Ganti Eh Amin Rais Udah untung Kau dapat Undang Gua bilang Sama kau Yang dinantikan Itu Ibu Mega Kau yang datang Yang ditunggu-tunggu Kedatangannya Ibu Mega Gak datang Yang gak ditunggu-tunggu Datang Berpangkas Pula Dia Biar ganteng Pikir Saya Dia balik Ke acaranya Siapa Si Reply Harun Yang jumlah Pesertanya Gak seberapa Itu Dia gak Coba Mana Kemarin Kan di challenge Katanya Mana jumlah Yang banyak Itu Udah dibilang Orang ini Kornya Besar Disorok Reply Harun Amin Rais Dan segala Macamnya Itu Ya kan Supaya Kelihatan Meriah Suasananya Meriah Di antara Mereka Itu Meriah Sama Kita Lebih Bagus Kita Nonton Pertunjukan Yang Duk Koplo Ya kan Atau Unikan Batak Atau Cahipongan Atau Wayang Golek Ya kan Lebih Bagus Itu Kita Daripada Nonton Orang Itu Ya kan Manusia Manusia Gak Masuk Akal Yang Gak Punya Nara Sudah Lari 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 Semua Ya kan Mereka Menamakan Dirinya Mereka Itu Adalah Kekuatan Yang Lain Dari Penguasa Katanya Kita Perlu Ada Kekuatan Yang Lain Daripada Kekuasaan Eh 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 Kalau 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 Ingin Berkuasa Kau Ingin Punya Pengaruh Ya Kau Memberikan Influence Masuk Kau Kedalam Sistem Mencalonkan Diri Kau Kemarin Jadi Anggota Dewan Setuju Itu Gitu Kupilang Sama Kalian Tes Sedangkan Egy Sujana Yang Dikatakan Katanya Komando Komandan Orang Itu Kalau Melakukan Apa Namanya Melakukan Demo Gak Terpilih Mencalonkan Diri Kebaran Dari PKS Gak Terpilih Kita Challenge Orang Itu Jujur Rauh Suryod Dini Samsudin Refli Harun Sunarko Dokter Tifa Semuanya Kita Tantak Kita Challenge Dulu 2029 Bisa Gak Orang Itu Meraul Suara Setuju Setuju Tidak Banyak Kali Cerita Eh Suara Tiga Persen Tiga Persen Tiga Persen Seluruh Indonesia Iya Itu Dan Tau Tidak Kalian Yang Sangat Disayangkan Yang Disayang Sangat Disayangkan Terjadi Aksi Memang Betul Tidak Ada Masalah Kalau Memang Ada Aksi Ya Betul Cuman Di Dalam Aksi Itu Mereka Itu Memberikan Selebaran 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 Yang Tidak Pantas Gitu Ya Di Masa Pelantikan Itu Mereka Bikin Selebaran Boykot Pemilu Ya Kan Dan Juga Bajunya Itu Baju Rakyat Apa Baju Korban Mulyono Jadi 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 Biasanya Pake Baju Korban Mulyono Itu Raya Suryo Berarti Mereka Itu Menyebar Orang Orang Untuk Memberikan Selebaran Selebaran Terlarang Boykot Hasil Pemilu Apa Namanya Apa Namanya Pokoknya Kata-kata Yang Tidak Membangun Kata-kata Provokatif Ya Jadi Itu Dia Kita Udah Tahu Model Model Orang Ini Tapi Mereka Gak Berani Melakukan Aksi Besar-besaran Karena Apa Jumlah Mereka Karena Banyak Dengan Para Peserta Yang Antusias Menyambut Pelantikannya Bapak Prabowo Gak Ada Bapaknya Orang Ini Makanya Kubilang Orang Benah Orang Ini Ya Benah Lu Ya Kan Sedikit Sedikit Orang Ini Tapi Berbahaya Ya Berbahaya Kalau Untuk Saat Ini Taraf Itu Masih Gatal Gatal Jamur Jamur Panu Panu Membahaya Kan Enggak Cuman Agak Merusak Penampilan Tahu Kalian Panu Berbahaya Enggak Memang Tapi Merusak Penampilan Gatal 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 Gitu Sangat Jadi Udahlah Gak Perlu Kita Apa Ya Gak Perlu Kita Kita Kapan Namanya Kita Gubris Ya Manusia Manusia Model Gitu Karena Gimanapun Juga Sampai Kiamat Juga Orang Ini Akan Berbuat Seperti Itu Cuman Apa Dibilang Gak Ada Mereka Itu Mengekspresikan Kekesalan Mereka Karena Yang Pertama Ya Isu Fufu Fafa Tidak Bisa Membatalkan Pelantikan Gibran Ini Alang Yang Malah Pedih Halapan Kemarin Keluar 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 Paling Besar Iya Kan Si Harun Setelah Itu Siapa Namanya Roy Suryo Bisa Ini Ini Bisa Dibuktikan Bisa Simulasinya Mana Dari Kemarin Aku Pinta Sama Kau Roy Suryo Simulasinya Mana Tunjukkan Secara Sientifik Tunjukkan Secara Apa Namanya Komputerisasi Semuanya Kemungkinan Kemungkinan Terjadi Kemungkinan Kemungkinan Yang Mengarah Bahwa Saya Fufu Bawa Itu Punyanya Gibran Dari Kemarin Sampai Sekarang Congor Banyak Ngomong Masih Ngajar Kau Hati-hati Kalian Aku Dapat Cluenya Ini Dapat Cluenya Berarti Dapat Menang Birunya Kita Apa Itu Berarti Mana Tahu Orang-orang Yang menempelkan Tadi Itu Selebaran Itu Itu Mahasiswanya Si Sorong Suryo Dapat Berarti Itu Kerjaan Kalian Ini Berarti Mahasiswam Itu Tanya Dulu Sama Orang Itu Uang Kuliah Orang Itu Halal Atau Enggak Dan Juga Tanya Dulu Sama Orang Itu Kalau Memang Halal Mamak Tahu Enggak Orang Itu Lakukan Demo Jadi Hal-hal Yang Merusak Seperti Ini Yang Menudai Seperti Ini Jangan Lagi Dilakukan Karena Apa Ini Hari Pelantikan Gitu Loh Ya Memang Kalian Bilang Tidak Ada Hukum Yang Mengatur Yang Melarang Bahwasannya Tidak Boleh Melakukan Aksi Ketika Pelantikan Betul Tapi Kalian Nodai Dengan Mencemarkan Nama Baik Gitu Gitu Itu Kan Pencemaran Nama Baik Namanya Itu Ya Bikin Apa Itu Kan Penilaian Kalian Kalau Presiden Penipu Jokowi Pembohong Jokowi Gagal Penilaian Kalian Itu Tapi Bagi Kami 85% Rakyat Indonesia Jokowi Adalah Pemimpin Yang Berhasil Makanya Kalian Kalau Misalnya Sudah Selesai Sudah Cari Kerja Jangan Kelamaan Nganggur Jadi Ketika Ada Orang Ajak Demo Jadi Tergiur Kalian Banyak Kali Gaya Kalian Kerja 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 Kalau Misalnya Tidak Ada lagi Perusahaan Menerima Ciptakan Usaha Lapangan Kerja Sendiri Bisa Dibuat Betul Betul Eh Mahasiswa Kita harus Kritis Masa Itu Harus Kritis 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 Lampemu Kritis Ngisi Nisi Wong Tu Gak Ngerti Kita Bawa Pola Pikir Orang Itu Dia Tapi Gimanapun Juga Ada Beberapa Berita Yang Sangat Menyenangkan Ini Karena Apa Apa Namanya Aku Berpikir Kemarin Itu Ya Bapak Prabowo Akan Memilih Para Politisi Politisi Itu Mendapatkan Jata Yang Proporsional Ya Pasti Menteri Lah Gitu Ya Tapi Aku Terkejut Ketika Melihat Anismata Faryamza Mkodari Mereka Itu Cuman Sekedar Bukan Cuman Ya Tapi Mereka Tidak Menempati Posisi Menteri Tapi Mereka Menempati Posisi Wamen Wakil Menteri Kan Begitu Aku Tidak Percaya Faryamza Itu Wakil Menteri Ya Seperti Budi Sujat Miko Juga Mereka Dia Tidak Masuk Di Dalam Kementerian Tapi Dia Masuk Sebagai Kepala Badan Ya Tapi Aku Melihat Mereka Itu Berbesar Hati Ternyata Bapak Prabowo Bisa Menempatkan Orang-orang Yang Tepat Di Kementerian Kementerian Tersebut Dan Beliau Juga Berjanji Pada Awalnya Bahwa Beliau Akan Lebih Mengedepankan Menempatkan Orang-orang Yang Profesional Dibandingkan Daripada Kepentingan Politik Itu Dia Jadi Bisa Dikatakan Hampir Hampir 50% Hampir 70% Itu Teknokrat Semua Orang Yang Ahli Di Bidang Jadi Dari Sinilah Kita Bisa Lihat Bapak Prabowo Memang Tidak Bisa Diatur Kan Begitu Ya Maklum Karena Memang Dia Ketua Umum Dia Tidak Perlu Jagat Jagat Perasaan Orang Bisa Dikatakan Bapak Prabowo Akan Menjadi Presiden Yang Tidak Akan Pernah Tertekan Batin Berhenti Tidak Tidak Terting Berarti Tolong Dia Pemimpin Dia Leader Dan Juga Tidak Tidak Takut Kalian Bapak Prabowo Itu Anti Korupsi Coba Cek Kalian Mulai Dari Partai Ini Berdiri Berapa Persen Ya Berapa Persentase Dari Kadar Kadar Mereka Yang Melakukan Tindakan Korupsi Coba Bandikan Dulu Sambing Bertanduk Satu Itu Makanya Disitu Apa Itu Makanya Beliau Itu Pengusaha Beliau Itu Memang Bisa Dikatakan Orang Yang Sudah Pantas Untuk Menjadi Presiden Coba Perhatikan Kalian Dulu Yang Saludnya Lagi Ketika Beliau Menyebutkan Satu Per Satu Nama Pemimpin Kepala Daerah Utusan Dari Berbagai Negara Itu Kan Ada 20 Negara Apa Namanya Tamu Dari Luar Negeri Dan Juga Ada 15 Utusan Khusus Kalau Di Total Ada Sekitar 35 Kepala Negara Semuanya Hapal Hapal Semua Gak Ada Satupun Yang Gak Ada Satupun Yang Tersilap Jadi Bisa Dikatakan Ini Menandakan Bahwasanya Bapak Prabowo Adalah Setipe Pemimpin Yang Memiliki Pergauluan Yang Sangat Baik Di Mata Dini Benar Jujur Aja Kalau Misalnya Kalian Gak Terlalu Dekat Sama Si Mukidi Gak 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 Siapapun Itu Tapi Kalau Misalnya Udah Langsung Luar Kepala Si Si Gak Gak Sebelah Sana Mulionok Yang Sugionok Yang Sana Reply Arun Sebelah Sana Faisal Sekap Yang Ini Yang Agak Nakal Ini Yang Yang Itu Yang Nangis Anies Baswedan Terus Cepat Ya Kan Karena Bergaul Aku Bisa Apal Ya Bisa Apal Bergaul Jadi Itu Dia Ya Dan Juga Ini Para Netizen Ini Memang Kadang Kurang Asam Kenapa Bapak Presiden Joko Widodo Dihantar Rumahnya Ke Solo Ya Itu Kan Ada Pengawalan Khusus Ada Yang Komplen Untuk Apa Lagi Dikawal Secara Khusus Kan Udah Bukan Lagi Presiden Katanya Udah Mau Kusawab Eh Kau Lupa Walaupun Dia Sudah Nggak Jadi Presiden Tapi Anaknya Wakil Presiden Sekarang Makin Pada Itu Masih Orang Tua Dari Wakil Presiden Dan Perlumen Dapatkan Pengawalan Kepun Doang Ya Ini memang Otak-otak Sengit Itu Ya Susah Kalau Ada Dipelihara Kebencian Itu Susah Ya Dan Juga Tahu Kalian Ada 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 Satu Yang Lucu Ya Ada Orang Bule Mungkin Orang Bule Ini Lagi Apa Lagi Liburan Gitu Mungkin Ke Solo Ya Kan Dengan Dialek Bule Itu Dia Bile Macu Non Pak Cok Macu Non Itu Orang Bule Aja pun Juga Bisa Dikatakan Kesem Sama Nama Tapi Tapi Gu Bilang Sama Kalian Sebentar Dia Di Solo Percaya Nggak Kalian Sepah Atau Lambat Dia Akan Balik Lagi Ke Pemerintah Memang Di Luar Struktur Mungkin Tapi Bisa Dikatakan Pasti Akan Ada Sakut Paut Mereka Dengan Bapak Jokowi Ada Lihat Kalian Lati Udah Aku Udah Aku Bilang Sama Kalian Apa Yang Disampaikan Opuk Parbelak Itu Adalah Kenyataan Di Lapangan Bukan Narasi Liar Dan Juga Bukan Narasi Hasil Dari Halusinasi Gak Gak Kayak Sebelah Sana Dan Sebelah Sini Kan Begitu Mereka Hanya Menyampaikan Mimpi 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 Mereka Yang Tidak Akan Pernah Jadi Kenyataan Yang Dibilang Lapuan Maharani Akan Jadi Wakil Presiden Menggantikan Gibran Yang Dibilang Lagi Jadi Anies Baswedan Akan Menggantikan Gibran Udah Kupilang Gibran Akan Tetap Dilantik Terbukti Dilantik Gugatan PT UN Tidak Akan Pernah Dikabulkan Terbukti Digeser Iya kan Dan juga Kemarin Aura-auranya PDB Tidak Akan Masuk Kedalam Pemerintahan Terbukti Tidak Masuk Dalam Pemerintahan Eh Pung Itu Budi Gunawan Itu Pung Itu Menkopul Hukam Pung Betul Memang Menkopul Hukam Ya kan Tapi Beliau Itu Bukan Kadar Tapi Hanya Orang Dekat PDIB Kan Begitu Hanya Orang Dekat Megawati Kan Begitu Sengaja Dikasih Menkopul Hukam Supaya Apa Supaya Apanya Supaya Itu Apa Kita Bilanglah Dulu Kakak Angkatnya Supaya Mbak Iyunya Itu Ojun So Jangan Marah Marah Lagi Gitu Jadi Kalau Marah Marah Lagi Tinggal Bilang Cobot Nanti Cobot Jadi PDIB Itu Seolah Begini Jadi Mereka Itu Main Di Dua Kaki Kenapa Bilang Yang pertama Mereka Itu Seolah Mereka Itu Adalah Apa Namanya Mereka Itu Seolah Olah Ini Seolah Olah Mereka Itu Seolah Olah Oposisi Padahal Orang Dekat Ada Di Dalam Jadi Ketika Mereka Akan Melakukan Kritikan Mereka Katakan Kami Gak Di Dalam Pemberitahan Kok Itu Budi Gendara Siapa Itu Kan Mereka Hanya Dekat Sama Dia Dia Bukan Bagian Dari Kami Kan Begitu Tepuk tangan Dari Dari Jadi Sehat Untuk Bapak Jokowi Dan Ibu Iryana Semoga Ibu Bapak Jokowi Dan Ibu Iryana Boleh Menikmati Masa Masa Istirahat Kalau Bisa Tiga Bulan Aja Tiga Bulan Aja Tidak Udah Lama Lama Balik Lagi Kistana Bapak Bukan Jadi Presiden Udah Udah Nanti Nanti Kalau Kupil Enggak Percaya Kalian Kalian Bilang Penjilat Penjilat Rupanya Betul Yang Kupil Semua Kan Apapun Yang Dibilang Parvel Lagi Semarangan Awalnya Kalian Penjilat Rupanya Betul Kalian Jilat Kalian Lah Kisian Kalian Sendiri Oke Itulah Dulu Darupung Parvelak Salam Parvelak Salam NKRI NKRI Harga Pati Oke Baik Teman-teman Semuanya Terima Kasih Sudah Menonton Bagaimana Menurut Teman-teman Semua Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh